3, 2, 1, 0 Tarekat itu tidak seperti yang dibayangkan orang Harus bersuluk 40 hari, tidak mesti Harus tutup kepala terus, tidak juga Tarekat itu dari bahasa Arab, Tariqah Apa itu Tariqah? Jalan Sinonimnya mazhab, sama Sinonimnya lagi manhaj, sama Jadi dalam ilmu fikir Kita sebut istilahnya mazhab Dalam ilmu zikir disebut dengan Tariqah Dalam ilmu akidah terkadang disebut manhaj Terkadang disebut juga mazhab Maka misalnya akidah ahlu sunnah itu Ada manhaj manhajnya Manhaj tohawiyah Manhaj asyariyah Manhaj maturiliyah Itu manhaj, sistem berpikir Terkadang dianggap sama Jadi tergantung siapa yang berbicara Ini kabelnya kebanyakan pak Semoga ini bukan kabel Orang sakit ini ya Ada sebuah ayat yang menjadi Pikiran saya dari tadi Tari pas duduk disini Surah Al-Kahfi Ayat ke-66 Surah 18 ayat 6 Ayat ini Mewakili makna Apa itu bertoreka Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa Apa kata Nabi Musa Apa kata Nabi Musa Alayhi Salam Hei khadir Bukan khidir ya Khidir itu versi Indonesia Kalau asli bahasa Arabnya Khadir Kenapa disebut khadir Dalam hadis Imam Bukhari Dikatakan Nabi khidir atau khadir itu Kullama marwa Setiap kali jalan di suatu tempat Maka tempat itu Diberkahi dengan kehijauan Hijau disitu maknawi Bukan Bukan hakiki Setiap kali Nabi khidir datang Maka tempat itu diberkahi Gitu maksudnya Dan Nabi khidir ini Penuh simbol Simbol-simbol Bahkan selevel Nabi Musa Untuk menemukannya Harus ada simbol ikan Ada simbol Ikan Apa kata Nabi Musa Ini yang kita sebut Perjalanan Nabi Musa Mencari Nabi Khadir Lalu mereka Mengucapkan Lafaz Semacam kontrak Belajar Kalau kita di sekolah Kita di kampus Kita sebut kontrak Belajar Di dalam ilmu Torikoh disebut dengan Minta izin Atau permohonan Agar guru Membimbing Masih ingat dulu Batu kecil Bapak ibu ini Diantar oleh orang tuanya Ke guru ngaji Terus dikasih tahu Pak guru Ini anak saya Tolong dididik Tolong diterima Itu namanya kontrak Belajar Nabi Musa juga Melakukan itu Melakukan Permohonan izin Apa kata Nabi Musa Hal At-tabiuka Hal at-tabiuka Itu ada makna Yang tersimpan disitu Apakah aku boleh Mengikutimu Menjadi pengikutmu Menjadi muridmu Level Nabi Musa Nabi Musa itu Gelarnya apa Kali Kali Mullah Yang langsung Berbicara kepada Allah Seharusnya Nabi Musa Tidak perlu berguru Lagi Maka Ayat ini Sendiran Bagi orang-orang Yang hari ini Mengatakan Tidak usah Berguru Langsung saja Ke kitab dan Hadis Kitab dan sunnah Dia lupa Ini kitab dan sunnah Tidak bisa dibaca Kalau tidak ada guru Satu kali Saya selesai khutbah Tiba-tiba Dibuntutin oleh Bapak-bapak Sudah berumur 55 lebih Bapak ini Ngomongnya Sudah tidak sopan Apakah tidak Hei kamu Saya mau ngomong Langsung begitu Saya lihat wajahnya Emang wajah-wajah Orang angkuh Tapi tidak ada Nurnya Kenapa Munkir sunnah Ternyata Ketahuan Setelah ngomong 5 menit Ingkar Kepada Sunnah Apa kata orang ini Kau ini Setiap kali khutbah Ceritanya Cuma hadis Hadis itu Tidak dijamin Oleh Rasulullah Allah Ta'ala Yang dijamin Cuma Al-Quran Kalimatnya Kayaknya benar Kayaknya Benar Dibacain ayat Ini jaminannya Ya saya senyum Terus Kamu ini Kesalahan kedua Dia sebutin Kamu ini Nyebutin Kisah Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Kisah-kisahnya Hadisnya Do'if semua Di Quran Tidak ada Kisah Nabi Muhammad Oh Sallallahu alaihi Wassalam Yang banyak apa Kisah Nabi Musa Kisah Nabi Ibrahim Nabi Ishaq Blablabla Jadi kamu nanti Kedepan Kalau khutbah Ceritakan 25 para Nabi Dibacain ayat Waksusil qasas Ceritakanlah Kisah-kisah 25 Nabi Wah Saya langsung masuk Mana kalimat 25 nya Pak Coba bacain ayatnya Dibacain ayatnya Waksusil qasas Ceritakanlah 25 Para Nabi Saya tanya lagi Mana kalimat 25 Mulai merah mukanya Coba yang bisa Bahasa Arab Ada gak kalimat 25 Disitu Gak ada Yang ada Waksus Ceritakan qasas Kisah-kisah Ada kalimat Nabi disitu Gak ada Ternyata Dia baca terjemahan Gak tau terjemahan Mana ya Mending Kemenang Ini kayaknya Kedepak Saya kasih tau Kamu ngerti Bahasa Arab gak Tadi dia bantai-bantai kita Sekarang kita bantai dia Bahasa Arab 25 itu Khamsa wa'ishrin Ada gak kalimat Khamsa wa'ishrin Gak usah pakai ayat Gak orang begitu Gak orang begitu Bolak-balik aja Ayat yang dia pakai Terjemahannya dia Kita balik-balik Langsung mukanya merah Oh iya ya Gak ada Yaudah Kesalahan ketiga Sebutin lagi Keempat Kelima Semuanya kita balikin Balikin dengan terjemahan Terjemahan yang kita luruskan Akhirnya dia capek Dia bilang gini Ya sudah kalau gitu Nanti kita ketemu di akhirat Maksudnya apa Kau di neraka Aku di surga Begitu maksudnya Allah Masalli ala Muhammad Jadi dia Membantah saya Nyebut nama guru Nama mus Ahli sanat Ahli ijazah Nama Nabi Muhammad Cukup baca Quran Terakhir saya cuma Ngomong ini Hey bro Walaupun udah tua Kita menggil bro aja ya Kamu bisa baca Quran Siapa yang ngajarin Saya sendiri Masa Kamu lahir Gak bisa baca Quran Ngomongnya gak bisa Siapa yang ngajarin Baca Quran Dia ingat-ingat Dia lupa sama gurunya Udah saya tunggu 30 detik Pada keluar Oh iya Yang ngajarin Saya Quran Bapak saya Tuh kurang ajar kan Lupa sama gurunya Saya tanya Kamu bisa baca Quran Mesti ada guru Itu baru bacaannya Bagaimana dengan isinya Mesti ada guru Udah tau isinya Sekarang pengamalannya Mesti ada guru Guru cara mengamalkan Itu yang disebut Mursyid Itu yang disebut Mursyid bahasa Inggris Bahasa Arab Atau bahasa Inggris Atau nama teman kita Apa itu Mursyid dari kata Arshadayursidu Apa artinya Orang memberikan Bimbingan Ya Guidance Maka di ujung ayat Dikatakan Ala'antu'allimani Mimma'ul limta rusda Izinkan saya jadi muridmu Untuk apa Agar kamu mengajarkanku Yang Allah Ajarkan kepadamu Rusda Dari Rusda Bimbingan Bimbingan Petunjuk Petunjuk Maka orang yang punya Rusda disebut Mursyid Disebut Syaih Disebut Muallim Disebut Ustadz Disebut Guru Guru itu Bukan bahasa Indonesia Guru itu Dari bahasa Saskerta Kita pakai Sekarangnya Apa kata Teman saya Tidak boleh Sebut Sebut Kiyaih Yang boleh Cuma Ustadz Guru juga Boleh Saya balikin Kamu Tau gak Ustadz itu Bahasa Arab Atau Bahasa Persia Tidak tahu Dia Saya kasih tahu Itu Persia Guru Guru itu Bahasa Arab Bahasa Indonesia Atau Bahasa Apa Tidak tahu Juga Itu Bahasa Saskerta Terus Kalau ada Kiyaih Kiyaih Bahasa Mana Kiyaih Bahasa Jawa Kiyaih Kalau Orang Di Sumatera Bacanya Tuan Guru Tuan Ku Angku Buya Bukan Buaya Saya takut Kalau dipanggil Buya Takut Ada yang Ngesetnya Jadi Buaya Namun Di kampung Kita Orang Njembutnya Buya Ustadz itu Baru Belakangan Namun Ustadz di Luar Sana Ustadz Profesor Tapi Disini Yang Ngajar Ikra' Juga Disebut Ustadz Turun Pangkap Oke Jadi Torikot Itu Apa Torikot Itu Kita Mencari Guru Untuk Membimbing Jalan Mengingat Allah Ada Ayat Yang Sering Dibaca Surah Al-Ahza Ayat 41 Ya Ayu Allazina Aman Uzkurullaha Zikra Kethira Hei orang Beriman Sebutlah Nama Allah Sebanyak Banyaknya Gimana caranya Sebutlah Allah Uzkurullah Sebutlah Allah Sebanyak Banyaknya Gimana caranya Udah Tahu Caranya Belum Kan Tiba-tiba Ada orang Climb Saya Tahu Caranya Gimana Habis Baca Buku Buku Itu Punya Nyawa Buku Musaf Ini Mulia Tapi Kalau Tidak Guru Yang Mengajarkannya Kemuliaannya Tidak Terasa Bagi Yang Baca Padahal Quran Tetap Mulia Buku Buku Yang Tebal Itu Tidak Ada Nilainya Jika Ada Guru Yang Mengarahkannya Tidak Mesti Diajarkan Huruf Per Huruf Tapi Dia Arahkan Berapa Macam Zikir Kalimat Zikir Subhanallah Alhamdulillah 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 Sekarang Pakai Youtube Nonton Pakai Youtube Bisa Tahan Lebih Dari Dua Jam Sudah Mantuk Mantuk Masih Juga Ditonton Kenapa Kita Bisa Karena Tahu Cara Memakainya Kenapa Orang Tahan Baca Quran Karena Dia Tahu Cara Membacanya Siapa Yang Menunjukkan Dia Cara Membaca Itu Yang Disebut Syekh Tariq Guru Tariq Maka Tariq Itu Tidak Lebih Dari Fungsi Ini Pembimbing Atau Bimbingan Untuk Mengingat Allah Coba Saya baca Nama Allah 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 Bergetar Tidak Jujur Ada Bergesir Enggak Atau Iya Kebanyakan Lidahnya Malu Bila Enggak Tapi Kepalanya Sudah Geleng Kenapa Tidak Bergesir Kenapa Tidak Bergetar Karena Tidak Ada Teknik Teknik Itu Disebut Dengan Tariqah Cara Mengingat Allah Kalau begitu Perlu gak bertorikoh Perlu, mau gak Biasanya bilang Torekoh gila Dari mana yuk Orang kalau bertorikoh sampai ke ma'rifat Gak perlu sholat lagi Dari mana itu Orang jahil begini jadi ustad kan bahaya Gak ngerti Apa itu torikoh Terus denger-dengar cerita dari orang Kata orang kalau masuk torikoh Udah sampai level tinggi Gak perlu sholat, gak perlu syariat Ini orang sama kayak Kita-kita yang awam Gak ngerti apa-apa terus jadi ustad Maka kebodohannya Dibungkus dengan dalil-dalil yang tidak Cocok, seakan-akan ilmiah Lalu itu yang masuk menjadi Doktrin dan kepercayaan murid-muridnya Sehingga mereka membenci ahli Torikoh Sama seperti orang yang membenci mazhab Sama seperti orang membenci akidah asyariyah Karena tidak mengaji Tidak belajar ke akhirnya Cara sholat khusyuk itu Nonton video Atau nonton guru Ya kan sekarang banyak di youtube Sifat sholat nabi Oh ditiru lah Kayanya Udah dicoba seribu kali Gak khusyuk-khusyuk juga Kenapa? Khusyuk itu gak bisa ditransfer Pakai pulsa Atau pakai data Data ini bisa dibeli Kalau data itu gak bisa dibeli Jadi Transfer khusyuk itu ada Namanya transfer ilmu khusyuk Transfer ilmu zikir Disebut dalam istilah Ilmu Hadis dan ilmu Tasawuf Dengan Talqinu zikir Oh ustaz talqin zikir kan untuk orang mati Yang butuh talqin itu orang mati Itu orang hidup Hadisnya Lakinu mautakum La ilaha Illallah Ini dalil kedua Bawajib berguru Lakinu bimbing La ajarlah Mautakum Orang yang sedang Sakaratul maut Atau orang yang akan mati La ilaha Illallah Kalau yang membimbing Gak ngerti Cara tekniknya Mungkin gak Dia tahu cara Menalkinnya Gak mungkin Maka Mesti dia belajar dulu Cara talqin Apa arti talqin Membimbing Kalimatullah Dari lisan Dari pikiran Masuk ke kalibu Itu yang disebut Talqin Tapi kadang-kadang Salah istilah Disebut bayaat Bukan talqin Beda dengan bayaat Bayaat itu Mengatakan Sumpah Saya sebagai murid Bukan talqin itu Bimbingan saja Cuma bimbingan Siapa Syekhut talqin Siapa syekh yang Mentalkin Yang pertama kali Ya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mentalkin Abu Bakar As-Siddiq Di dalam Gowa Suri Talqin namanya Murakabah Apa itu Murakabah Merasa bersama Allah Merasa Dilihat Allah Apa yang ditalkankan Yang dibimbingkan oleh Nabi Kepada Abu Bakar Kata Nabi ke Abu Bakar Hai Abu Bakar Jika ada dua orang Maka ketiganya Allah Janganlah takut Janganlah sedih Janganlah Merasa risau Innallaha ma'ana Allah Bersama Kita Itu talqin itu Bukan buah bibir Bukan Nabi bimbing Bimbing Abu Bakar Yang tadinya ketakutan Kementerahan Sebelum berangkat Ali bin Abi Talib Pun ditalkin Sehingga Ali Sanggup Menggantikan Tempat tidurnya Nabi Kalau tidak ditalkin Pasti Ali bin Abi Talib Takut Coba Ada Ustadz kita mau dibunuh Terus dia bilang Siapa yang bisa gantiin saya Di kamar malam ini Pasti gak ada yang mau Kenapa Teman saya Imam FPI Di Sumbar Sekarang berturun Dia ngeluh Ustadz Kita sweeping Nahi mungkar Semangat Rame Pengajian sepi Pengajian sepi Sweeping rame Terus Giliran Kita sweeping Lagi asik-asik Tiba-tiba ada Polisi Kabur semua Kecuali saya Imamnya Kecuali saya Imamnya Semuanya takut Coba Takut Itu baru datang polisi Gimana kalau datang Malaikat Mau Gimana kalau datang Kafir Quraish Mau bunuh Ini polisi gak mau bunuh Cuma tangkap doang Takut Beraninya cuma rame-rame Jadi dia mikir Nah ini Evaluasi bagi teman-teman beliau Akhirnya beliau turun Gak jadi imam lagi sekarang Gak tahu jadi makmum kali ya Kita mencintai Ulama-ulama yang BFPI Tapi Saya beda manhaj Da'wah saya Da'wah taklim 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 Da'wah mereka Nahi mungkar Memang harus ada yang begitu Masa Ngaji-ngaji terus Nahi mungkarnya Diam Orang yang diam Dari kemungkaran Disebut syaitan Akhras Syaitan bisu Maka perlu ada Ulama-ulama yang Nahi mungkar Semoga Allah jaga Ulama-ulama kita semua Amin Kenapa Ali bin Abi Talib Sanggup Untuk menggantikan Nabi Ternyata sebelumnya Diceritakan oleh Imam Al-Hakim Ali bin Abi Talib Pernah Diajarkan Nabi Talqin la ilaha Illallah Apa kata Nabi Halminkum Gherib Adakah diantara kamu Yang Gherib Orang asing Gak dikenal Bisa Ali Kitab Bisa bukan Ali Kitab Apa kata mereka La'ya Rasulullah Lalu dikumpulkan mereka Ditutup pintu Nah ini dalil Kalau talqin Itu Ada yang umum Ada yang khusus Ini talqin khusus Namanya Dikunci Pintunya Berarti talqinnya serius Kalau talqin umum Cuma mengambil berkah Kalau talqin ini Bukan hanya berkah Tapi mengambil talqin Supaya masuk ke dalam jiwa Diamalkan setiap hari Ditalkinkan La ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Mereka sudah tahu Semenjak mereka Islam Tapi kenapa sekarang Perlu lagi ditalkinkan Ini bedanya Jadi Syahadatain Yang dibaca Saat orang masuk Islam Itu baru menempelkan Kalimat ke tubuh Assalamuala ilaha illallah Biar disebut Muslim Tapi kalau talqin zikir Lebih lagi Dimasukkan ke dalam Kalbu Harapannya Supaya si kalbu Kemudian Terpantik Terdorong Untuk sering berzikir Tidak jarang Ada yang menangis Tidak jarang Ada yang gemetar Tidak jarang Ada yang berdebar Tidak jarang Ada yang pingsan Kenapa bisa begitu Kenapa bisa orang Saat belajar zikir Melalami hal-hal Seperti itu Bahkan berteriak Pernah Ketemu teman lama Udah lama Gak ketemu Pas ketemu Ini teman waktu Zaman-zaman jahiliyah Dia suruh taubat Kisah suruh taubat Hijrah Pas ketemu Alam buah sadarnya Mengulang Apa yang Dilakukan masa jahiliyah dulu Kalau ketemu Main Kau Begitu ya Main pukul Bahkan teriak Bahkan jingkrak Jingkrak Orang yang berzikir Kok bisa Bergerak Keras Berteriak Itu kayak dia Ketemu sesuatu Yang sudah lama Yang dia Tidak temuin Jika kolbunya Sedikit agak Ngerok Tau kolbu yang Ngerok Ya Roker kali kolbunya Itu jingkrak Jingkrak langsung Maka orang-orang Begini Cocok Belajar Tariqah Qadiriyah Samaniyah Khalwatiyah Cocok Zikirnya La ilaha Begitu ya Itu cocok Bisa Menggetarkan Masjid dan suruh Namun Ada orang Yang kolbunya Lembut Rindu Langsung Nangis Ada yang begitu Enggak Jawa aja Ada yang begitu Ya Bang Dano Rindu siapa Bang Dano Ada orang-orang Yang kolbunya Sangat Sangat Lembut Rakiqah Baru Teringat Yang dia Ridui Langsung Nangis Minimal Nyesal Minimal Pikirannya Hilang Yang Gak tau Kemana Disapa Orang Gak Nyahud Kita Sebut Fana Apa arti Fana Dia lupa Madirinya Sendiri Sibuk Dengan Apa yang Dia pikirkan Makanya Jika ada Orang Lagi Zikir Dipanggil Dia gak Tahu Itu namanya Fana Karam Dalam Nama Allah Jangankan Gitu Karam Gimana Bisa Teman Kita Nonton Youtube Mending Yang ditonton Ustaz Abdus Somad Atau Razia Ini yang ditonton Dangdut Koplo Disapa gak Nyahut Nyahut Habis selesai Ditanya Kamu denger gak Aku panggil Enggak Mata ini Jika sudah senang Sesuatu Pun Menjadi Tuli Budak Mendadak Apalagi Kalau sudah Kenal Isi Isi Kolbu Maka Orang-orang Ini Jika bertemu Hal-hal Yang sudah lama Dia tidak Temui Dia menangis Pernah Melihat Ada ibu-ibu Atau Kaum perempuan Gadis-gadis Mbak-mbak Sudah lama Tidak bertemu Dengan Orang yang Dia sukai Pas ketemu Anggaplah suaminya Sudah dua bulan Enggak ketemu Pas ketemu Nangis Kok bisa Karena Kalbunya sudah Lembut Sudah tenang Beda Kalau saya ketemu Abang saya Saya kalau ketemu Abang saya Itu Dijewer Padahal Badan saya Lebih gini Dari dia Eh Ini Langsung Kadang-kadang Dipukul Tapi karena Abang yang Mukul Saya tidak Balas Coba Kalau Bang Dano Yang mukul Saya balas Tiga kali Jadi Ada orang Yang ekspresinya Keras Ada yang Ekspresinya Ada yang Terlalu Lemah Jadi tadi Lembut Sekarang Lemah Orang ini Jika dia Ketemu Sesuatu Yang dia suka Atau ketemu Idolanya Apa yang terjadi Pingsan Banyak Artis-artis Didatangi Oleh Ada Seseorang Anak Muda Cowok Padahal Cowok Bayangin Cowok Apalagi Cewek Dia senang Sekali Dengan Salah Satu Artis Ikut Konsernya Teriak Teriak Gak usah Sebut Namanya Sebut Sebut Namanya Bang Adam Yang ketiga Kali Pingsan Mana Bang Adam Saya Hafal Sekali Orang Yang berkeserban Hari ini Pingsan Pingsan Itu baru Melihat Makhluk Bisa Pingsan Apalagi Melihat Nama Sang Khalif Tumbuh Di kolbu Maka Ada Orang Pingsan Tak Lagi Solat Anda Baru Ketemu Kak Pak Jatuh Langsung Maka Ada Orang Saat Belajar Zikir Kemudian Dia Hilang Hilang Sebentar Nanti Balik Lagi Nah Yang Begitu Kalau Pakai Baca Buku Bisa 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 Gak Gak Bisa 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 Buku Disebutkan Zikir 100 pagi Sore Dicoba Kok Rasanya Gak Gak Nikmat Pakai Tasbih Tasbih Yang 100 Baru Tiga Kok Masih Tiga Kenapa Karena Gak Mungkin Teknik Sibuk Menghitung Nghitung Itu Perlu Tapi Yang Dikolbu Lebih Perlu Jadi Kenapa Kita Tidak Khushu Kenapa Kita Tidak Menghitung Zikir Karena Belum Belajar Cara Teknik Berzikir Berzikir Ala Nabi Sallallahu Alayhi Oh Zikir Ala Nabi Itu Baca Suhaib Bukhari Ustaz Tidak Begitu Baca Suhaib Bukhari Apakah Yang Dimaksud Bukhari Itu Yang Kamu Pahami Belum Tentu Maka Perlu Sanat Sanat Talkin Zikir Itu Ada Dari Gurunya Gurunya Mengajarkan Begini Terus Sampai Kepada Rasulullah Tadi Nabi Musa Masih Cari Guru Kalau Antum Bilang Tidak Perlu Berguru Lebih Pinter Dari Nabi Musa Nabi Musa Itu Tidak Perlu Guru Aslinya Karena Dia Bisa Langsung Akses Wahyu Kita Sudah Tidak Bisa Mendengar Wahyu Mungkin Namanya Wahyu Sorry Kalau Ada Nama Wahyu Afwan Sudah Nggak Bisa Mengakses Langit Terus Bilang Nggak Usah Berguru Kenapa Nanti Taklit Salah Faham Taklit Nggak Usah Berguru Nanti Sesat Salah Faham Mengenai Berguru Bukan Begitu Coba Baca Buku Sendiri Nggak Pakai Guru Nanti Kalau Faham Takjub Kediri Sendiri Keren Keren Siapa Marasa Diri Keren Maka Orang-orang Yang tidak Mau Berguru Yang bertambah Dari ilmunya Hanya Kesombongan Mau Tambah Sombong Atau Mau Tawadu Maka Berguru Bayangkan Nabi Musa Ditanya Hey Musa Adakah Yang lebih Alim Darimu Dia bilang Tidak Ditegur Oleh Allah Masih Ada Hey Musa Maka Allah Kerjain Nabi Musa Tanda kutip Bukan kerjain Negatif Kerjain Positif Ini Sangsi Untuk Nabi Musa Karena Mengatakan Aku Lebih Tau Begitu Disebutkan Dalam Sahih Bukhari Sangsi Bagi Beliau Akhirnya Allah Katakan Kamu Cari Burumu Ada Yang Lebih Amin Darimu Ketika Disuruh Begitu Dikasih Simbol Simbolnya Tidak 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 Ikan Mesti Ingat Tadi Dimana Hilangnya Ikan Maka Disitu Ada Nabi Khadir Emang Nabi Khadir Makan Ikan Tidak 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 Apa Kaitannya Yang disebut Simbolis Ilmu Ilmu Simbolis Bahasa Arabnya Ramziyah Atau Isyariyah Maka Belajar Ilmu Zikir Itu Kadang Kadang Banyak Simbolnya Karena Simbolnya Tidak Dipahami Oleh Orang Yang Jahil Maka Kemudian Dianggaplah Laboratory Code Itu Menyusahkan Diri Padahal Bukan Begitu Ya Ilmu Hadis Sulit Tidak Sulit Karena Tidak Beguru Ilmu Kiramat Cara Baca Yang Tujuh Tujuh Jalur Cara Baca Sulit Tidak Iya Karena Tidak Berguru Membaca Al-Quran Itu Ada Gurunya Guru Kiraat Guru Al-Quran Bersama Sampai Rasulullah Maka Membaca Isi Kolbu Membaca Zikir Di Kolbu Mesti Juga Ada Gurunya Berguru Itu Yang Kita Sebut Bertarikah Jadi Kita Sudah Sepakat Tadi Bahwa Kalau Begitu Yang Disebut Bertarikah Perlukah Bertarikah Berarti Selesai Pengajian Kita Gimana Bapak Murus Mau Ditambah Jam Berapa Bentar Lagi Oke Lalu Apa Yang Membedakan Mazhab Fikih Manhaj Akhidat Dengan Tariqah Yang Yang Membedakannya Cuma Objeknya Fikih Itu Amal Zahir Tanpa Guru Bisakah Solat Gak Bisa Lalu Akidah Lalu Tentang Ilmu Zikir Khushu Itu Sebenarnya Tidak Susah Yang Bilang Susah Itu Dipastikan Belum Punya Guru Yang Mengajarkan Khushu Khushu Itu Gak Pakai SKS Dia Ilmu Praktis Dikatakan Ini Zikirnya Amalkan Nanti Kamu Akan Khushu Pasti Sama Dengan Orang Belajar Silat Disuruh Dia Bergerak 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 Sehari 40 Kali 40 Kali Kalau Sudah 40 Hari Muncul Reflek Orang Reflek Itu Susah Atau Mudah Mudah Zikir Itu Inti Khushu Maka Orang Yang Terbiasa Berzikir Khushu Itu Reflek Khushu Itu Reflek Mudah Gak Perlu Dipijam Pejam Matanya Sampai Berlipat Gak Perlu Tapi Cukup Dia Santai Lalu Kemudian Bertakbir Udah Langsung Sebut Bergetar Kalbunya Kenapa Karena Yang Mengajarkannya Juga Bergetar Kalbunya Getaran Itu Mirip Dengan Seperti Energy Listrik Energy Listrik Yang ada Disini Kalau Disini Pakai Pulsa Pak Kontak Pak Pakai Pulsa Jadi Cuma Pakai Teg Teg Gitu Ngursin Ahli Zikir Itu Cuma Ngapain Nyolokin Atau Ngidupin Kontak Supaya Tubuh Kita Yang merupakan Rumah Jiwa Ini Diterangi Oleh Kekuatan Zikir Jadi Kerja Guru Ngapain Cuma Ngidupin Kontak Ngidupin Kontak Itu Udah Kalau Lampunya Sudah Pasti Hidup Kalau Lampunya Nggak Ada Beli Dulu Ya Beli Dulu Baru Hidup Itu Problem Kita Kenapa Kita Istrasikan Dengan Kabel Listrik Ini Menunjukkan Kewajiban Seorang Guru Jadi Mursin Itu Siapa Orang Yang Punya Silsilah Keguruan Sampai Rasulullah Jadi Dia Dapat Talkin Dari Gurunya Gurunya Dari Gurunya Gurunya Dari Gurunya Dan Dapat Izin Bukan Hanya Tahukin Sekarang Kan Zamannya Sudah Sangat Canggih Guru Harus Punya Nomor Induk Guru Dosen Harus Punya Nomor Niden Nomor Induk Dosen Ya Nggak Sama Zikir Itu Juga Ada Nomor Induk Yang Kita Sebut Ijazah Kemursyidah Maka Maka Punya Otoritas Untuk Mengajalkan Zikir Siapa Sheikh Yang Beri Ijazah Itu Boleh Ditanya Ustaz Buya Sheikh Kalau Boleh tahu Buru Buya Siapa Tahun Berapa Dapat Ijazah Boleh Walaupun Nanti Dia Tersinggung Itu Boleh Tanya Begitu Tapi Cari Cara Nanya Yang Bagus Supaya Dia Tidak Ter Singgung Boleh Supaya Kita Tidak Berguru Kemurid Iblis Murid Syaitan Syaitan Yang Tidak Berguru Gurunya Syaitan Itu Sebabnya Kenapa Di beberapa Torekot Banyak Bid'ah Karena Si Guru Sudah Tidak Berguru Lagi Jadi Saya Mengakui Banyak Torekot Bid'ah Itu Banyak Tapi Bukan Torekot Sebenarnya Orang Orang Yang Bermasalah Mandiin Orang Mandiin Lawan Jenis Mengatakan Torekot Yang Paling Benar Yang Lain Salah Itu Ada Sama Kayak Mazhab Yang Lagi Asli Mengatakan Mazhab Lain Salah Sama Torekot Juga Begitu Biasa Piklan Kecap Jadi Terakhir Jika Ingin Memahami Hukum Islam Belajarlah Fikih Kepada Ahli Fikih Jangan Ke Ahli Youtube Jika Ingin Belajar Akidah Belajar Ke Ahli Akidah Jika Ingin Belajar Zikir Sesuai Sunnah Bukan Ngaku Sunnah Belajarlah Kepada Orang Yang Mempunyai Sanat Ijazah Kepada Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Dan Menurut Saya Bukan Sunnah Hukum Wajib Semua Guru Fikih Wajib Guru Akidah Wajib Maka Guru Sta'asawuf Juga Wajib Bukan Sunnah Mau Sampai Mati Tidak Khusuk Khusuk Mau Sampai Mati Kolah Tidak Bisa Zikir Kalau Kita Ini Sakit Tubuh Ini Sakit Wajib Khabar Obat Wajib Kalau Kolbu Tidak Bisa Menikmati Hidangan Rohani Berarti Kolbu Itu Lagi Sakit Hidangan Rohani Itu Bernama Sholat Zikir Dan Al-Quran Kalau Tidak Bisa Menikmati Sedikitpun Pastikan Kolbu Kita Sudah Sakit Harus Didatangkan Dokter Dokter Bisa Dokter Fisik Gak Bisa Dokter Spesialis Siapa Dokter Spesialis Spesialis Kolbu Adakah Kedokteran Di dunia Yang Dokter Spesialis Kolbu Gitu Gak 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 Ada Tapi Dalam Tradisi Keislaman Ada Siapa Mereka Mereka Yang kita Sebut As-Syeikh Al-Mursyid Mereka Al-Mu'allim Pewaris Ilmu Rasulullah Jadi Ahli Fikih Obat Dokter Kejahilan Ilmu Hukum Ahli Akidah Obat Dokter Yang Mengobati Syak Ragu Ahli Kolbu Para Mursyid Obat Dokter Yang Bisa Mengobati Penyakit Kolbu Coba Kalau Solat Merasa Dilaitin Orang Gak Solat Sunat Sendiri Merasa Dilaitin Orang Gak Kalau Masih Ada Kayak Bayang-bayang Dilaitin Orang Itu Baru Belum Masih Ria Kalau Gak Diajarin Zikir Sampai Mati Begitu Tapi Kalau Orang Sudah Belajar Zikrullah Dia Akan Sibuk Dengan Nama Allah Maka Guru Guru Kami Mengatakan Ketika Menjelahkan Di mana Ayat Sebut Nama Rokmu Apa Kata Beliau Sebut Namanya Ingat Yang Punya Nama Ada Yang Ingat Siapa Yang Punya Nama Allah Itu Bagaimana Bentuknya Ada Ingat Bentuk Allah Enggak Berarti Allah Itu Tidak Perlu Diingat Ingat Rupanya Maksudnya Apa Istirahat Kepotak Mu Dari Mikir Enggak Mikir Lagi Kalau Disini Sudah Rehat Baru Kolumnya Bisa Hidup Jadi Ini Bisa Menjelaskan Kenapa Bapak Saudara Tidak Bisa Khusuk Lagi Sholat Tidak Bisa Menikmati Baca Zikir Karena Pikirannya Belum Belum Tenang Belum Di Off Kan Dia Harus Di Off Kan Sebentar Baru Bisa Hidup Disini Ada Rumus Semakin Orang Sering Melatih Otak Pikiran Dia Cerdas Intuitualnya Semakin Orang Melatih Kolbu Maka Dia Akan Cerdas Spiritualnya Rohaninya Melatih Tubuh Akan Berotot Badannya Berotot Berotot Badan Atau Berotot Kolbu Jadi Bapak Saudara Makan Allah Mari Amalkan Sunnah Para Nabi Mencari Guru Tidak Hanya Guru Fikir Tidak Hanya Guru Akidah Cari Guru Yang Mengajarkan Zikr Bisa jadi Guru Zikrullah Tidak Bagus Fikirnya Maka Jangan Belajar Fikir Kedia Bisa Jadi Guru Zikrullah Itu Tidak Bagus Ilmu Akidahnya Maka Jangan Belajar Akidah Kepada Dia Dan Yang Disebut Guru Yang Ideal Yang Ilmunya Mumpuni Ilmu Fikirnya Oke Akidahnya Mantap Zikirnya Wasil Ilallah Sampai Kepada Allah Jadi Terakhir Saya Menghimbau Saja Malulah Kepada Nabi Musa Maka Mulailah Mencari Ahli Kolbu Supaya Kolbu Kita Bisa Ber Zikir Seperti Yang Nabi Ajarkan Sudah Masuk Isya Sudah Belum Jum Benar Yang mana Dua Menit Lagi Kita Diam Majah Saya Alhamdulillah Berguru Zikir Kepada Mursyid Mursyid Zikir Jadi Tidak Hanya Kolektor Sanat Sanat Hadis Saya Juga Kolektor Ahli Zikir Ada Ahli Zikir Saya Datang Saya Belajar Ada Ahli Zikir Saya Datang Saya Belajar Sampai Sekarang Bahkan Beberapa Guru Saya Tidak Sekolah Formal Tapi Dia Kolbonya Disekolahkan Dari muda Sampai Sekarang Jadi Kalau Di kampus Ada Kelab Doktor Dia Sudah Doktor Di Surau Dan Kita Beruntung Negeri Kita Ini Di Sekitar Sini Ada Negeri Seringusulo Yang Sekarang Mau Dihabis Habisin Nama Teman Teman Kita Itu Dengan Isu Isu Yang Tidak Benar Kita Harus Karp Lagi Dalam Suluk Itu Torikatnya Adalah Naqshabandiyah Apa Torikahnya Torikah Naqshabandiyah Itu Ditulis oleh Imam Muhammad Al-Khani Salah satu Imam Hebat Di Damascus Mengatakan Syarat Usul Ilallah Bisa Merasakan Hadirnya Allah Allah Itu Dekat Tapi Tidak Terasa Dekat Untuk Merasakan Dekatnya Allah Itu Syarat Pertamanya Akidah Al-Alus Sunnah Harus Ikut Mazhab Fikih Kalau Tidak Sah Disebut Seorang Pesuluk Begitu Kata Imam Muhammad Al-Khani Ad-Dimashqi Ditulis Dalam Kitabnya Al-Sa'adah Al-Abadiyah Jadi Jika Ada Orang Naqshabandiyah Melanggar Akidah Al-Sunnah Dia Sudah Batal Naqshabandiyah Jika Ada Orang Bertorikah Qadiriyah Melanggar Akidah Al-Sunnah Menentang Empat Mazhab Maka Dia Sudah Batal Torikah Saya tutup Dengan perkataan Imam Apa kata mereka Imam Junid Abu Yazid Ilmuna Mushabbakun Mushajadun Bilkitab Wa Sunnah Ilmu Tasawuf Ilmu Zikir Ilmu Tarikat Berpegang Erat Erat Dengan Kitab Dan Sunnah Yang Jauh Dari Sunnah Maka Bukan Disebut Tasawuf Lagi Disebut Kebatinah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Don word Nabi Us original Tunggung Vice uto Bukan We Tunggung Tunggung L Ins Band Kam Lay ıyla L ih 人 L Be